16 jenazah korban banjir di lokasi usataya terjun, dua warna telah dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara, Medan. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Giska Pasaribu dari Medan, Sumatera Utara. Ya Giska, apakah identifikasi jenazah telah dilakukan? Ya Giska. Lofi dan pemirsa musibah banjir bandang yang terjadi di pemandian Dwi Warna yang terletak di kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada hari minggu kemarin, menyebabkan belasan korban meninggal dunia dan lainnya mengalami luka-luka. Dan memang sampai saat ini upaya pencarian korban masih terus dilakukan. Lofi, saya melaporkan langsung dari rumah sakit Bayangkara, Kota Medan, di mana memang rumah sakit ini merupakan lokasi dari evakuasi jenazah. Dan di sini memang tampak puluhan keluarga sedang memadati lokasi ini untuk menunggu kepastian dari sanak saudara mereka yang terkena musibah banjir bandang tersebut. Untuk informasi selengkapnya, saat ini sudah berada bersama saya, yaitu Kabupaten Bayangkara, Kota Medan, dan juga Kabupaten Restor, Kota Medan. Dan sebelumnya kita ke Kabupaten Bayangkara, Kota Medan, yaitu Bapak Farid Amanca. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Pak, bagaimana mengenai hasil dari rekonsiliasi tentang evakuasi jenazah yang sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Pak? Jadi dari TKP itu dibawa ke rumah sakit Bayangkara ada 16 jenazah. Dan dari 16 jenazah itu kami sudah mengadakan proses rekonsiliasi dari data-data antemortem dan data postmortem. Dan sudah teridentifikasi 6 jenazah, 4 jenazah laki-laki dan 2 jenazah perempuan. Pak, ini kita ingin meminta konfirmasi ya, Pak. Kita mendengar informasi bahwasannya ada penghutan yang dikenakan kepada keluarga korban untuk proses identifikasi jenazah. Benarkah seperti itu, Pak? Itu sama sekali tidak benar, Mbak. Ini semua dibiayai oleh Bidokkes Polda Sumut dan Polda Sumut serta DIPA dari Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Baik, terima kasih Pak Farid Amansyah. Terima kasih Bapak Kapolresta, Medan, Bapak Mardias Buihananto. Ya, Lofi, sementara itu yang dapat kami sampaikan dari Rumah Sakit Bayangkara, Kota Medan, kita kembali ke studio. Silahkan, Lofi. Ya, terima kasih. Gisga Pasaribu melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara.